Yang kedua adalah nomor relawan, itu nomor saya Di atas, jangan atas kali Sini, sini Ini Gitu ataupun Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Terima kasih yang udah terus menyaksikan kami Di channel Deni Putra SD Ataupun channel Susilo Ilo Oke, kali ini Mbak Ilo hadir dengan membawa Sebuah kertas Yang di belakangnya udah ada Apa ya, solatip juga, boleh dilihat kan solatipnya Nah, ini dia solatipnya Sudah, Mbak Ilo Nah, jadi seperti yang Sebelumnya, sudah kami kesini Kami akan menempelkan Foto yang sudah Diperjelas dengan teknologi Terkini, jadi muka ketiga bocah Itu terlihat jelas, seperti itu ya Mbak Ilo Iya Jadi, saat ini kami berada di Kawasan Terminal Bus Di mana bus ini melayani Apa ya Melintas daerah ya Ada yang ke Jakarta Ada yang ke Riau Kemana aja, Mbak? Iya Ke Aceh juga Sebelumnya Di sini kita sudah mendapatkan izin ya Dari Bapak Sekuriti Di Terminal Bus Simpatistar Alhamdulillah Kerjasamanya sangat Baik sekali kepada kami Tim Relawan Jadi, ini saya juga mau ngucapkan Terima kasih, Mbak Ilo Tentunya kepada Netizen yang sudah Banyak sekali bersumbang sih Ke channel kita Melalui kolom komentar Menyarankan dan memberikan Suatu titik terang ya Yang perlu tentunya ditelusuri Kami sangat menghargai itu Dan Jika Jika ada waktu Kami juga akan Menelusuri tempat-tempat yang Kalian sarankan semua Teman-teman ya Dan Ini Mbak Ilo Ada yang perlu disampaikan? Nah Jadi kita Karena Hari pun sudah malam Kita langsung aja Menempelkan ke Tempat Simpatistar Ini ya Jadi kita pun Langsung aja ke Mereka Begitu ya Oke Kita mau jumpain security ya guys Sebar dulu ya Teman-teman ya Lagi repot guys Jadi Sekalian sabar Ini Bus Bus Katista Oh iya Mas pusi tangan ya Pusi tangan itu Iya 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 Oke guys, seperti yang kalian lihat sendiri, Sekurutis ini sangat bekerja sama sekali ya. Pak Elo, sampahnya jangan di bawah sendara. Ya, jadi di foto ini ya, kita memberikan dua nomor handphone, yang pertama handphone daripada KD 10K, yang kedua adalah nomor relawan, itu nomor saya, di atas, jangan atas sekali, sini, sini, pas, 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 yaudah. Oke, sudah, mantap, oke ya, nampak ya, oke, bagaimana Pak Elo? Ada terima kasih juga kepada Pak Kuriti ini. Jadi kita ngomong dulu, ini penempatannya kita ada di dekat wasstapel ya. Iya, iya, iya. Oke lah, terima kasih, terima kasih kalau gitu. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi kalian nampak sendiri, itu jelas sekali ya, fotonya juga udah di hadikan, udah di hadikan, jadi udah dipastikan itu fotonya sangat-sangat akurat gitu ya. Oke, Mbak Elo, lagi-lagi perjuangan kita nggak sampai di sini, kita masih ada tempat atau titik selanjutnya yang bakal kita letakkan foto ini gitu, Mbak Elo? Iya, yaitu di terminal bus juga, yaitu terminal bus Putra Pelangi. Putra Pelangi ya, ini tempatnya sih guys agak kesana sikit, tapi intinya hari ini adalah, yang pertama kita sudah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat berterima kasih sekali kepada security yang ada di terminal Sempati, apa ini, Sempati Star. Karena kerjasamanya itu, ya, sama-sama membantu untuk pencarian tiga bocah itu, Mbak Elo. Itu penempatannya sangat bagus sekali, karena di washtapel orang sering nyuci, jadi... Iya, mereka melihat ke pandangan itu kata. Iya, gitu. Itu sangat, apa ya, sangat bagus sekali lah, apanya, penempatannya. Mbak Elo, ini saya mau sedikit ngasih tahu sekaligus bertanya kepada Mbak Elo. Bagaimana pendapat Pak Elo tentang foto yang kita sebarkan di terminal, gitu? Nah, kalau menurut saya, foto yang kita sebarkan itu, ya, mungkin sangat membantu sekali, begitu. Karena yang biasanya, orang tidak melihat foto wajah tiga bocah tersebut, jadi, kita pampangkan di terminal itu, mereka jadi tahu, begitu. Bisa tahu, ya. Udah gitu, ada tadi, Mbak Elo, kalau nggak salah dari Arab Saudi, entah dari mana, ya, mohon maaf, ya, si penelpon, ya, kalau melihat video ini. Tadi disarankan, Mbak, untuk tidak memajang foto tersebut, Mbak. Tidak memajangkan, gitu? Iya, gitu. Tapi gini, Mbak, saya mau memberitahu ke kakak yang barusan tadi sore nelpon, ya. Kalau bisa, teman-teman, kalau tahu nomor saya melalui WhatsApp aja, nggak usah ditelepon, Mbak Elo. Karena takutnya saya lagi bekerja ditelepon kan nggak, apa ya, nggak tepat gitu waktunya. Nanti, kalau teman-teman mau WA boleh, tapi melalui WhatsApp, chat, jangan ditelepon kalau bisa, ya. Jadi gini, Mbak Elo, itu kan saran kakak tadi kan jangan dipampang. Tujuannya memang baik, supaya pencuri itu nggak, nggak, apa ya, nggak, apa namanya, nggak dalam kondisi tegang ataupun terancam, gitu. Jadi nanti kemudian hari, bocah itu bisa dilepaskan, gitu. Namun, kak, kakak yang dari alap tadi, saya kasih tahu juga ke kakak, ini foto tiga bocah ini memang sudah disebar, kakak. Bukan kita yang nyebar, tetapi dari pihak keluarga juga udah menyebar, gitu. Bahkan di segala penjuru daerah, tapi masih sebagian aja, gitu. Jadi dengan adanya kita ini, kami membantu lagi, memperluaskannya lagi, kan begitu. Iya, jadi kakak, foto ketiga bocah ini telah disebarluaskan, itu resmi dari pihak keluarga. Kita hanya membantu memperjelas foto, kemudian menyebarkan kembali, kak. Jadi nggak ada apa ya, ya kalau memang pencurinya memang mau ngelepaskan, dilepaskan, gitu ya. Ya, nggak ada hubungannya sama poster itu, gitu loh. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin, ya. Semoga, semoga kalau memang diculik, anak itu semoga dibebaskan bagaimanapun caranya.